Intro Oke, Halo Gamers Balik lagi bersama gue DeVirdaus disini Gue lagi mainin game MOBA baru nih Ini MOBA buatannya MegaXus Buat lo yang anak warnanya tuh pasti udah gak asing lagi sama developer Yang nambahnya MegaXus ya kan Sekarang nih, karena MOBA lagi hype banget Jadi MegaXus tuh pengen bikin game MOBA juga Tapi apa sih yang membedakan game MOBA ini Yaitu yang judulnya Legend of Kingdoms ya kan Atau disingkatnya Loki Dengan MOBA lain gitu Yang pertama dulu nih kita lihat Desainnya tentu beda ya kan Ini desain interface nya Beda banget nih Ada hero, sekarang total hero nya udah 48 Karena baru kemarin tuh update Hero terbaru, Assassin Terus tadi server nya itu server Indonesia Sebenernya server Indonesia guys Jadi udah gak ada kata ngelag ngelag lagi deh Ini ada rune nya Rune tuh ya sama kayak mau bawa-bawa lain lah Bagian ininya mirip Ini mungkin lebih ke ini ya Lebih ke kayak Arkana mungkin Kalau di AOV tuh Tuh, iya bener Ini mirip Arkana Karena rune nya dibeli gitu Kalau di LOL kan rune nya tinggal pasang-pasang doang Bahkan ada gacha nya Ya kan Ini kita lihat shop nya Shop nya Wah sama, sama weh Sama aja Ini hero dapet 8 Skin nya bagus-bagus Ya kan Dan disini Ada yang beda dari Dari sistem ranked nya Jadi itu sistem ranked nya Sebenernya Sama aja Tapi ada beberapa perbedaan Kita buka rules nya Nah disini buat ranked itu harus level 12 Dan hero nya itu harus di atas 5 dulu Nah jadi rank nya itu ada Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, dan King Nah bedanya disini Jadi kalau kamu udah di tier atas nih Kayak di Master atau God Atau God atau King Itu dia Kalau gak main 3 hari berturutur Itu kena decay Jadi rank nya kayak nurun perlahan-lahan gitu Nurun 10 rank point Itu hari pertama Dan nanti hari kelima nya itu bakal turun 5 dan terus-terusnya per hari Jadi Kalau yang udah di tier atas itu harus main setiap hari Ini mengingatkan Great Games sama sistem ranked nya Vainglory Karena Vainglory kan juga pake elo kan Atau MMR gitu pake point Jadi Kalau misalnya Dalam beberapa hari dia gak main Itu bakal turun juga Oke sekarang kita langsung aja main Daripada banyak cheat-chat cheat-chat Kita langsung saja Oh iya Yang membedakan Ini juga ada fitur-fitur MOBA PC nya Apa itu MOBA PC? Fitur yang di boxing Jadi pertama ada war Dan ada war Terus ada sentry dan ada courier Kita langsung pilih aja Marksman Marksman kali ya Ini kita milih rune Runenya Ah udahlah ini runenya masih kosong Pada masih kosong runenya guys Karena belum diset ini cuma review dan first impression aja Jadi Kita main aja ya Kita liat-liat aja Dan ini tuh Tadi setelah Grating Asmen tutorial ya kan Itu petanya lebih gede daripada MOBA kebanyakan ya Petanya lebih gede Tapi Fasanya cepat Jadi itu sebenernya Legend of Kingdom ini tuh Cuma bisa beli item Di rumah Sebenernya Tapi karena ada sistem courier Jadi kita bisa beli item dimana aja Tapi yang namanya courier ya kan Kayak di dota gitu Itu kan itemnya gak langsung dateng Jadi kita beli Terus Nungguin couriernya jalan dulu Semakin kita jauh dari rumah Terus semakin lama juga namanya Jadi sebenernya Ini bisa beli item dimana-mana Tapi kalau dimana-mana Itu Dia Jalan dulu Nih couriernya tuh yang rubah-rubah kecil itu Dan couriernya itu kita bisa beli Kalau gak salah Yang satu kecil nih Ini tuh Pasif Soalnya menyerang musuh Semua lima kali Menyerang 30 attack speed Sekali lima kali Nih kayak gini nih Ini kan bisa beli jalan Kita harus nunggu Gak bisa beli Nih kita harus Nunggu Nantirin jalan Hitboxnya Mati dong Dikait aja Dikait aja Wess Ngecep mati lo Cecep Selain ward itu juga ada Sentry Jadi bedanya itu apa Sentry sama ward Kalau ward Itu kan buat Ngeliat ini ya Kayak buat ngebuka peta aja gitu Bisa ngasih vision Tapi kalau sentry itu bedanya Dia bisa ngasih vision buat Hero yang ngilang Jadi hero yang ngilang juga Tetap keliatan Kalau wardnya enggak Nih Ini kan beli sepatu Tuh Nungguin nih Nungguin si courier ini Tuh jalan Jadi setiap orang punya courier masing-masing Dan enggak beli Oh Rudy Ini game Indonesia banget sih Tadi namanya Cecep Bot Ini kayaknya masih bot Nggak tau dia Tapi kalau gue jago Udah tuh bot Matiin Ini Cecep Liat bot ya Mantep banget Namanya Indo banget Ih mati sih ini Rudy Mati Rudy Nggak mungkin Nggak mati Gila ya Nih Nih Kalau udah kayak Atk kelima Jadi Ih nih guys Tuh Jadi area Mantep banget Ini bentukannya Kayak Kari Nggak Pure Kari Sih Wuh Oh Ultinya mirip Draven Ulti Draven Di lol Boleh 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 Ngambil referensinya Boleh Jadi Sebenernya Game Wow Untuk Untuk game baru ya Ini udah bagus banget Bahkan Bukan Bukan mau Nyandingkan Atau gimana Tapi Ini tuh Lebih Apa ya Udah lebih bagus Daripada Pas pertama kali Apa Yang game Indonesia tuh Lokapala Dari segi server Dari segi Animasi hero Itu ini masih menang Tapi Kita harus mendukung Developer lokal Jadi semoga Lokapala tuh Di update terus Biar makin bagus Karena gue tuh Melihat banget Potensi besar Dari lokapala Entah kenapa Kita kait Kita kait 4 orang Kait Nice Nice Kait 5 orang Nice Nice Aduh So sad Ngeri bantuin Deng Terus Sampai Sekarang Itu Let's go Let's go Itu sudah Seribu Itu Damage Oke Kita Akhirnya Selesai 18 menit Lama juga Ya Ya kan Di damage Sudah banyak Lihat Pasti Masih lama Sebenarnya Main Cepet Tresor Dapat run Nah buat Masang Nggak MVP Oh MVP lah Google Atau Duit Paling Banyak Iya kan Analisis game Ini pasti Ini ya Skor pertandingan Damage Dikuarkan Gili 130 ribu Kan Damage Diterima Musuh Pasti Banyak Banget Ya Cet Cet Amah Rudy Pasti Gwagolim Mula Rudy Oke Guys Jadi Gimana Kesan Kesan Gue Main Ini Yang Jelas Ini Masih Bisa Berkembang Lagi Ini Masih Bisa Lebih Bagus Lagi Sebenarnya Ada Ada Hal Yang Udah Bagus Yang Pertama Yang Menurut Gue Bagus Itu Satu Server Karena Udah Indonesia Itu Udah Mantep Banget Grafiknya Oke Lah Karena Ini Supaya Lebih Beda Aja Gitu Kan Misalnya Lo Masih Kedangan Grafik Gini Ya Udah Gitu Karena Kalau Menurut Gue Ini Grafik Fresh Gitu Ini Grafiknya Kayak Ngingetin Gue Sama LOL Yang Zaman Dulu Itu Dulu Dulu Banget Pertama Kalau Lo Keluar Itu Generasi Pertama Lo Kayak Gini Kan Nah Itu Menurut Gue Ini Unik Kalau Zaman Sekarang Kan Kayak Sekarang Kan Udah AOV Grafiknya Udah Kayak Gitu Terus Mobile Legend Kayak Kartunis Banget Sama Kayak LOL Wild Rift Juga Nah Kalau Ini Apa Sebutan Gini Pokoknya Jadul Gitu Dan Menurut Gue Movement Udah 60 Rift Udah Mantep Settingan Juga Dan Ukurannya By W Ini Ukurannya Kecil Di Playstore Itu Cuma 64 MB Sekian 60 MB Sekian Dan Ketika Di Dalam Itu Lo Cuma Download 977 MB Doang Ya Totalnya Kayak Sekitar 1 GB Doang Jadi Kalau Lo Mau Main Bisa Add Bisa Gue Nih XRT Kita Nanti Bisa Main Bareng Atau Nanti Bakal Gue Streaming Kalau Misalnya Udah Kesempatan Untuk Streaming Dan Komen Di Bawah Kira-kira Lo Mau Gue Main Game Ini Lebih Lanjut Lagi Atau Mau Review Hero Hero Gitu Oke Like Video Ini Kalau Kamu Suka Subscribe Jangan Lupa Supaya Gak Ketinggalan Berita Berita Seputar Tentang Gaming Juga Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Stay Gaming